hai oke ketemu lagi dengan saya Eko di aneka jasa motor solo dealer motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya disini kamu bisa lihat harga ambil dealer harga jual biaya perbaikan proses perbaikan dari motor baru masuk sampai ready kita videokan untuk jendengan semua dan kita mencoba terbuka mungkin pada konsumen termasuk jendengan semua jadi disini kita bisa sesekalian untuk belajar tentang motor bekasan jadi misalnya pengen belajar jual beli motor atau pengen tahu pasangan motor-motor bekas khususnya di area seluruh dan sekitarnya cuma disini tempatnya Oke hari ini kita mau review unit khususnya tentang motor-motor yang kenapa var ini laris banget kenapa aeroside ini laris banget dua motor ini lagi bestsellernya motor bekas saat ini khususnya di area seluruh sekitarnya jadi misal di area seluruh dan sekitarnya ini motor ini lagi laris banget laris banget banyak cari dan harganya itu cenderung naik oke nonton video kita jangan lupa subscribe like, comment, dan share karena kita akan review kan untuk jalan-jalan semua ada buah unit tentunya yang enak yang istimewa enak sesedungan enak sesedungan perbaikan oke kita enak aero, enak CB, enak stereo, enak supra, enak beat, enak gear oke kita langsung ke reviewnya tetap di ane kecisa motor solo di area motor bekas yang mencoba terbuka dan solusi motor anda oke yang mulai pertama kita dari yamaha gear ini yamaha gear 2021 jadi kita hari ini mau review beberapa unit harus di akui ya saat ini barang agak susah jadi barang susah otomatis seperti teori pasar ketika permintaan naik barang tidak ada harga ikut naik bukan kita naik karena harga gula juga sudah naik jadi buat teman-teman yang beli motor di hai bulan-bulan 2021 mesti bulan-bulan 8 atau alah pokoknya 2021 jual sekarang bisa naik jual beli di dealer itu bisa buk buk itu enggak rugi bisa juga malah untung oke kita ke gear ini emang gear jadi gear 2021 bulan 12 jadi umurnya lagi 6 bulan ini warannya hijau masih istimewa kilometernya baru 4000 ya cuma sayangnya kalau gear itu masih analog yang tipe yang standar ya karena tipe yang diatasnya itu dari SS sudah ada haizatnya terus sudah ada charge handphone nya ini buku servis ada semua komplit yang mahir itu penerusnya Mio M3 bukan M3 masih ada ini 2021 masih mulus istimewa buku servis ini warna ya masih istimewa warna hijau kita terserang jarang banget dapat ini karena untuk barunya pun kan enggak banyak populasinya ini kemarin kita dapat daripada 14 juta 14 juta rupiah kita dapatnya masih mulus istimewa istapa nggak muntah terangkai ya jadi ya makhluk ini satu selawai CC ya atau fitur itu tadi 5 terendah ada casnya joknya ini ini ready kita buka di harga berapa ya 5 setengah lah 15500 saat ini DP mulai 2 tipe 3 juta Oke kita lanjut ke ini ini CB nah kalau jangan lihat lihat video sebelumnya jadi kemarin kita review kita punya CB2150R itu cuma 9 jutaan 9 jutaan di video kemarin baru kemarin baru kita review itu diwambil babel tuh 9,2 itu cuma kelar soalnya kan jadi takon bengki masalahnya kita nggak bisa jual ngasso nggak 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 berani jual ke user jadi kalau unit itu dirasa nggak cucuk nggak cocok untuk dipertahankan yang kita terlepas Oke ini 2013 api ini ini sepanjangnya nggak begitu bagus ini bagus ini kilometernya loh teng tong 43.000 untuk kurutan tahun segini nggak banyak untuk lampu masih ori masih mulus nggak ada baret ini bermas jatuh insiden ini ada leternya ini dimaklumi ya putihnya masih mutiara ban api mesin segel tanggi-tanggi utuh stiker masih ori ini kan dapat kita nol sepet lah nol sepet kita nggak cepat nggak ngapain cepat di nyuci dok ini kemarin kita dapat harga 10,5 agak mahal ya nah kok segini ini 9 juta mas beda kondisi mas jadi disini tuh jenangan dapat unit yang harga harga sesuai kondisi nah harga sesuai kondisi dan disini itu kita terbuka misalnya ada perbaikan ini trading kita jual di harga Rp12.55.000 di OIT Lake bisa Neko bisa Neko tetap bisa ya jadi katanya Neko buku tutupkan ini Ranego uranur uramarem ini dalamnya masih mulus munduh bukan masih ori semua ini ada tempat kosong ini jangan disiap apa-apa nah kasusnya itu banyak ini di ki mantel hadir macet karena ini tutupan filternya jadi jangan disiap apa-apa ini cuma ada tempat turkit kalau bawa mantel menikasih kanta saja ini masih mulus ya oke masih mulus ready ini kita jual dari Rp12.55.000 kredit bisa masuk koperasi DP nya separuh terus kemarin kita review pendek ini monter 2 juta ini ini nanti kita dapat 2 juta Pak Zeki mati benernya waktu itu kan buat DP dan Masyarif itu ragu-ragu Papayu monter kayak gini lagu supra itu apapun wujudnya penting suratnya konglet lagu mas ini monter pengaritan ini nanti jual terlalu juta yang payu mas kenapa 2 juta? ya soalnya pajaknya mati ya itu nomornya cantik tapi ya adik itu ini nomornya yang bagus ini ini kondisinya ada yang kayak gini kan ada yang serompak kayak gini gak ada komplitannya saya beritahu ada yang ngapain yang spion ini mas ini bagus lainnya ya sekarang ini nanti kita banggil aja karena tidak cocok dan tidak worth it untuk kita pertahankan terus yang NMAX kemarin ini ini NMAX 2016 baru dibeliki bodinya itu nanti kita beliki dulu bodinya ini bodinya ini ada retak ini biasanya ini karena kesodok ini nah ini kita ganti baik karena perlu diketahui ya ordernya NMAX itu murah murah meriah murah meriah cuma ini minusnya itu di kilometer banyak namanya masih bagus kilometernya wah BS mas ini mas kilometer 80.000 cukup banyak kenapa banyak? karena disini itu NMAX kita tetap-tetap kilometer sedikit mas kita cari kilometer sedikit kilometer banyak mau ya mau cuma harga kan sesuai kondisi mas jadi meskipun kondisi mas terawat bagus di piyek-piyek itu naik kilometer sedikit gak saya ilum terbanyak ini nanti kita redikan dulu kita review ulang minusnya cuma itu di retak itu aja lainnya masih oke sama ban belakangnya halus kita ganti dulu kita kalau dapat di harga 23.200 nanti ganti-ganti ban kita ganti itu naik ready paling sekitar 25 ke 26 murah dengan bandingan aja di tempat lain untuk kadang-kadang ada ya wang bakul itu kilometer sedikit agak hidup berdua tidak kita harga sesuai kondisi jadi tur kita garansi mas ini naik pulak ya bunuh gak harga sesuai kondisi kita langsung ke aerok ini motornya gitaris banget jadi motor itu kayak buah musiman pas musimnya laris ya laris pas musimnya gak payu nah untuk saat ini musimnya gak menentu masalahnya ya kadang esok panas sore udana kayak gitu kan gak tau kadang esok udana awan panas begitu juga motor ini gak tau musimnya apa yang jelas untuk aeroknya agak laris banget dan harganya naik naik menurut aku tidak aturan lah dulu itu bawah 20 dapet sekarang 20 bawah 20 itu gula aerok mas mama ini elek banget barangnya elek banget naik pengisian ganteng kayak aku ini 720 oke kita lanjut ini aerok 2002 2002 2019 takatnya pajak kita orang dapetnya 21 500 pajaknya 400an nanti kondisi mulus mulus pol ini kilometer rendah ini ada di cek dikit ya tak apa aja ini tak bisa dipen ini mas ini tak bisa dipen kayak ini enggak sih masih oke lah ini wah ini ini patar ini gak patar nanti gak digosok gosok dulu baru dapet kemarin kilometernya nah 10.000 ini joknya gede banget nah ini 2019 warnanya merah dop warnanya merah dop ini merah merah abang lombok mas ya abang lombok kita dapet di harga 21 500 raktunya pajak nah ban ban masih bawaan semua masih ori nah kayak gini kayak gini nanti coba kita pertimbangkan mau di repen atau enggak nah kayak gini ini ternyata gak perlu di repen ini yang di kompon nanti hilang ini yang ngotong kotor ini tekan ini nanti baru digosok dulu ini butuh repen di repen enggak ya gak bisa di repen niman niman pajaknya sama buka ininya masih oke semua masih ori semua pajak nanti kita terima baru terima baru ada apa kita buka di harga 24 8 8 atau 24 55 lah nanti pajak baru terus kita ke vario ini baru dapet kemarin ini kita dapet darjah 11 juta 2013 kondisi masih oke masih bagus dapet kayak gini nenek lecet kayak gini dimaklumi ya dimaklumi jeneknya dipegang-pegang lecet ya pokoknya cewek kalau pegang-pegang tetep lecet mas dipegang-pegang tidak ditinggal nanti lecet api ini enggak cuma ini minusnya ini mikannya gantikan ini tapi enggak apa-apa yuk jenung tahun segitu gantian tahun penting refektor masih bening ini mikannya dapat diganti padahal ini dapat diganti tapi naik stiker ini masih ori masih ori naik bekas repen ada ini repen bekasnya repen enggak apa tahun segitu ya 6-9 tahun tapi kalau ini masih oke kilometer termasuk terlalu banyak di angka 52 ribu kita jual dari 12.99 mas 12.999.000 bisa nego setelah lihat unit bisa kredit bisa masuk operasi DP separuh proses cepat dan cepat prosesnya di operasi itu oke oke buat teman-teman enaknya bakul itu agak sedulur mas mas raya rungu tuku mas juga rungu sedulur susah tau mas mas jangan rungu sedulur ini kayak hadol rakan-rakan rungu sedulur kayak hadol di daudewi atau kayak sedulur mas aku sedulur rungu sedulur aku sedulur mas tak tuku ini rauh mas tapi nggak tuku jangan rungu sedulur lupi berdata kita langsung ke supra bakul aku sedulur ini agak tuku juga sedulur ini adol gak diakus sedulur mas sedulurnya adian si narang di w gak perlu diposting di w di daudw gak user ya ini tuku diakus sedulur berarti di daudw ini oke ini supra 2012 pajaknya bulan 7 tonkin ini baru dapat kenalar o km belum masuknya 60.000 jadi untuk asik kurang oke ini ini bekas di tempat È ini diganti nanti kayak gini nasi pitak-pitak ini nanti habis ini secara seluruh masih oke, masih bagus ini kita dapat di harga 6,5 kita pasaki dulu, nanti pelat mungkin sekitar 500-an pasaki nanti ini ready kita jual nanti di harga walus setengah yang seolah masih selain, kulmenter masuk bermanya masih putus semua masih oke lainnya masih oke semua oke, terus kita ke bit kemarin dibanggil tidak boleh, cuma tadi mau dibanggil, mau dilempar ke baku lain tapi tidak boleh, bagonnya si apik jaring si apik, mas maneman, yowes kita kita restorasi kita reparasi, kita perbaiki nanti diganti, ini diripan kemarin disepeti, terus yang pecah kemarin ini nah ini pecah kemarin kita sambung, ini dempul ini dempul, sambung nilainya masih oke semua stiker nanti kita beli oke kemudian kita dapat dari 6 juta tapi agak pajak sama kalau itu oke, ragati kemarin agak banyak nah bitcarp itu kedelain di ini nah alesannya kenapa mau tak banggil kemarin itu ini loh baut-bautnya, jika ori kayak gini, enggak seneng bener tapi karena jari mesin si apik mesin si apik, mas dan ini wajah, yowes rapo lah kita perbaiki dan tutup kita garansi nanti tapi meskipun ini motor tua kalau beli disini kalau diplastiki biasanya kalau persenjangan kita garansi kita garansi tapi ada unit-unit yang enggak garansi misalnya motor panggilan di tuku user enggak garansi dengan kesepakatan sebelumnya kan ada kemarin CBR atau sekit itu dibeli tanpa garansi soalnya ya barang kayak gitu enggak kak jual ke user usernya ngayel enggak apa-apa mas enggak apa-apa ada dana di Ryuki enggak apa-apa oke terima kasih sudah menonton video kita karena hari ini kita mau jagom dan beri pada layatan jadi yang sudah subscribe terima kasih yang belum subscribe jangan subscribe karena kita sebentar lagi mau adakan GFW GFW ini dalam rangka 2000 subscribe atau dalam rangka pencairan adsen orang cahir mas nah jadi semangat orang cahir kita adsen jadi gajinya muda cahir-cair jadi boleh jadi transfer jadi boleh oke terima kasih salam saya dan ku dari saya sama Tansu lo terima kasih buat seterusnya semua pokoknya KB yang ini takut sedulur yang ini takut sedulur meskipun juga seduluran enggak apa KB seduluran meskipun ada detail sedulur enggak apa berat adanya oke salam saya dan ku dari kajian motor solo di luar motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya di sini bisa tukar tambah cash credit tukar tambah motornya udah apa enggak jadi kita terima tukar tambah apapun kondisinya terus ini arah jual kita bisa cek kunjung ini mau kredit ada koperasi ada leasing enggak boleh mas ini sebabnya kita itu bisa ya melayani dengan segala kondisinya salam saya dan ku dari kajian motor solo solusi motor ke sana dan ayo si now para terima kasih